Terkait pintu stadion yang ada yang ditutup itu, itu sebenarnya apa alasannya, Ham? Kalau kamu tahu kenapa pintu stadion itu ditutup gitu pada saat ini? Pintu stadion itu nggak semuanya ditutup ya. Jadi memang ada yang udah dibuka, ada yang ditutup. Tapi dari yang saya baca memang untuk mencegah ya, mencegah, menyerang. Jadi di pemain persebayanya biar keluar dulu dari area stadion, baru dibuka gitu loh. Cuman mungkin, ya ini masih spekulasi juga sih. Jadi koordinasi dari Panitia sama pihak pengamanan mungkin berbeda ya. Jadi taunya ini ditutup dulu, baru dibuka nantinya. Tapi pengaman aparat yang di dalam udah lempar gas air mata gitu loh. Jadi kan yang di luar nggak tahu, yang di dalam udah beraksi gitu loh. Oke, berarti sebenarnya penutupan beberapa pintu di stadion itu untuk mencegah ya. Diduga untuk mencegah aksi yang mungkin akan semakin meningkatkan pemanasnya ketegangan saat itu gitu loh dari aparat. Mencegah penyerang lah, menyerang pemain dari persebayanya akan keluar dari stadion gitu loh. Oke, karena ada pemain yang saat itu juga sempat mungkin dikerubungi dari beberapa supporter yang turun ke lapangan yang Hami. Kalau berdasarkan video yang beredar. Iya, betul. Jadi kalau itu kayaknya yang dikerubungi itu pemainnya Arema ya. Pemain. Kipernya Arema itu terakhir masuk. Yang aku baca juga menurut di berita itu dia menyaksikan beberapa orang terinjak gitu ya. Oke. Berarti pemain dari Arema berarti yang terakhir itu kalau dari sudut pandang Hami yang melihat saat itu tuh berarti keepernya ya? Iya, betul. Keeper Arema Teguh Amiruddin ya? Siapa ya? Lupa saya juga. Oke. Bukannya orang asing lah. Kurang hafal juga pemainnya Arema. Yang jelas keepernya Arema itu yang terakhir masuk gitu loh. Sebelum semakin rame yang turun ke lapangan gitu loh. Oke. Nah, terkait penutupan pintu itu tadi. Sebenarnya pintu yang ditutup itu Hami apakah tahu itu pintu bagian sebelah mana di stadion Kanjuruhan? Mungkin saya kurang hafal angka-angkanya ya. Cuman yang dipaunya di bagian kanan tribun VIP itu ditutup. Tribun kiri itu kayaknya juga ditutup gitu loh. Jadi memang benar-benar ya banyak yang ditutup sih ya. Kalau di tempat saya di VIP dibuka, cuman dilarang untuk keluar gitu loh. Dilarang untuk keluar karena kondisi di luar stadion juga udah ada gas air mata juga. Oke. Jadi karena gas air mata itu sendiri juga diduga merupakan salah satu ya yang membuat supporter mungkin beberapa panik dan mungkin ingin menyelamatkan diri keluar dari stadion gitu. Nah, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.